Oh itu lah twin team saya lagi, gak tau dia lagi jualan, terus handphonenya udah hilang gitu. 3-4 handphone apa hilang? Ya aku posting lah kan, berarti asal hati-hati, di jalan banyak yang hilang sekarang. Terus di pameran-pameran juga gak bisa kita taruh sembarangan, itu lagi banyak lah kayak gini-gini. Hai pengisian rasis, kabar kurang menyenangkan. Datang dari youtuber Atta Halilintar, pemain Zulkarnain di film Asyap Man, tersebut rupanya kehilangan sebuah ponsel ketika menghadir sebuah pameran belum lama ini. Tidak tinggal tiap, Atta rupanya sudah membuat laporan kehilangan ke pihak kepolisian. Rupanya bukan kali pertama ini. Atta Halilintar kehilangan ponselnya pada awal Januari 2002 lalu, Atta juga mengalami kejadian yang sama saat menonton laga timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AMF 2022 di Stadion Utama, Gelora Bung Karno. Kala itu, Atta sampai menggelar sayang bara bagi yang menemukan ponsel iPhone 13 Pro Max miliknya yang hilang itu. Bahkan itu, Mirsa akan menyiapkan hadiah bagi siapa saja yang menemukannya. Atta Halilintar baru-baru ini telah menghadiri sebuah pameran pakaian bistro di Jakarta Convention, Center Jakarta. Kadirannya DJ Sisi justru membawa kabar buruk lantaran ia harus kehilangan handphone pribadinya yang bermerek iPhone. Hal ini disampaikan suami Aurel Hermans yang tersebut melalui akun Instastory. Atta bahkan mengaku kehilangan handphone merek iPhone 12 Pro Max dan masih dalam postingan yang sama. Atta menghimbau kepada siapapun yang menemukan atau kedapatan menjual ponselnya untuk menghubungi nomor telepon yang tertera. Oh, ini batu-batu tim saya lagi, gak tau dia lagi jualan. Terus, handphone-nya udah hilang gitu, 3-4 handphone apa hilang? Ya, aku posting lah kan berarti asrati-hati di jalan banyak yang hilang sekarang. Terus, di pameran-pameran juga gak bisa kita taruh sembarangan gitu, lagi banyak lah kayak gini-gini. Cobaan datang silu berganti kepada Atta Halintar. Belum lama ini ia sempat berseteru dengan pelaku pembuli Amina. Belanjutkan lagi penyakit yang baru saja menyerang putrinya hingga kehilangan ponselnya. Semoga segala permasalahan yang menipa keluarga YouTuber ini bisa teratasi ya. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus, rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Terima kasih udah. Terima kasih telah menonton!